Intro Ini sangat sehat Coba lihatnya Halo Kembali lagi bersama saya Di channel Dermontarigan Yang membahas seputar ikan dan tanaman Nah hari ini kita akan Update terkait kolam terpal Kita dimana kolam terpal Kita ini sudah berumur 3 minggu lewat Kita mau update gimana sih Perkembangan ikan yang ada di kolam terpal Oke gimana keseluruhannya Yuk ikuti Nah ini adalah kondisi Ikan kita setelah berumur Kurang lebih 3 minggu Nah coba lihatnya Gimana nih Ini Sangat-sangat besar ya Perkembangannya cukup signifikan Nah ini ikannya memang Ukuran pada saat penambaran benih kemarin Ini Ukuran bibitnya berparian Jadi ada 2 tipe kemarin Jadi Pertumbuhan si ikannya ada 2 tipe nih Jadi ada yang besar Ada yang kecil Nah kalau bisa dilihat di video-video sebelumnya Ikan kita ini masih sangat kecil Kalau saya bilang kemarin Bibitnya masih besar Nah tapi untuk saat ini Ya ikan kita ini Lumayan besar Dan pertumbuhannya Sangat signifikan Nah ini adalah Kotoran-kotoran Dari si ikannya Mungkin ini tidak terserap oleh Pompa kita ya Nah untuk cara Menyedotnya Kita menggunakan selang Nah ini kita sedot ya Nah Ini akan tersedot Seperti ini Nah Cara membersihkannya Seperti ini Nah jadi Supaya airnya tetap Bersih Dan Si ikannya juga Aman Dari kotoran-kotoran yang ada Nah seperti ini Untuk membersihkannya Nah untuk Air sendiri Ini belum ada kita ganti Mulai dari Teberbernya sampai sekarang Jadi kita hanya Oke ini ya Jadi kita hanya Menambah airnya saja Karena ada penyusutan Akibat Pengumapan Karena Peparan sinar matahari Ini langsung ke Kolam terpalnya Jadi untuk perawatan Seperti ini Ya Menurut saya Sangat mudah sih Nah coba lihat ini Ini dolemen besar tuh Oke Mau kita Lebih jelasnya Coba kita kasih pakannya Nah Ini adalah Pakan yang kita gunakan Nah Sebagian ada Pakan apung yang kecil Ada yang Warna besar Yang besar Yang berwarna ini Nah ini untuk Ikan-ikan yang udah besar Nah supaya kelihatan Kita buat disini Coba lihat nih Nah Nah ini refleks ikannya Untuk makan Sangat bagus Jadi Air kita masih Dalam kondisi normal Nah Kalau kita lihat Dari segi cara Memakannya Ini sangat-sangat Nah coba lihat nih Wow Nah Jadi laju aliran Harus kita jaga juga ya Jadi yang perlu kita maintain Dengan sistem seperti ini adalah Untuk lubang dari pipa Seperti ini Harus kita bersihkan Paling tidak Semunggu sekali Supaya Lubang-lubang dari si pipanya ini Tidak tersombat oleh Kotoran-kotoran yang ada di Dari si ikannya Kemudian kita pastikan juga Filter kita Masih berfungsi dengan efektif Nah coba kita tambah lagi ya Wow Ini sangat Lihai Untuk pembunan makannya Nah Kita pastikan juga Kemarin saya tambahin Lubang yang dari sini Supaya ada Kucuran air tambahan Jadi semakin banyak Arus di dalam Kolam terpal ini Semakin banyak Oksigen yang ada di Kolam ini Jadi Si ikan akan Makin sehat Nah Ini kondisi Filter kita Coba lihat Ini kondisi filter kita Sudah Memang berlumut Nah Tapi saya Tadi cek Kalau misalnya Lumut ini Kita ambil Kemudian kita kasih ke ikan Ini si ikannya juga mau Jadi ini Salah satu alternatif Makanan si ikannya Coba lihat ya Nah kita taruh Di sini lah Ini Coba Biar lebih jelas Nah ini kita jatuhkan ya Nah Ini Nah Ini akan dimakan oleh si ikannya Jadi Ini jadi Makanan alternatif Dari si ikannya Nah coba lihat itu Nah Dan langsung habis Gitu Nah ini masih ada Pakan yang sisa tadi Kita masukkan lagi Wow Nah ini sekaligus kita habiskan Untuk pakannya Nah jadi untuk kawan-kawan Semisalnya Pengen berbudidaya Ikan milet di Lahan sempit Atau di rumah Bisa menggunakan sistem Terpal ini Jadi Jadi Waktu kita Untuk Memaintain Dari segi air Kemudian dari segi Kebersihan kolam Lebih mudah Karena kita Bisa mengandalkan Ini Si filter kita Semakin besar Nah Plus minus Antara terpal Dengan Si kolam ember Kolam ember Karena filter yang kita gunakan Filter kecil Jadinya Kurang efektif Apabila misalnya Ikan kita sudah besar Jadi Itu Sangat mempersulit Pementainan di kita Tapi Dengan sistem sekarang Setelah kita tambah Untuk Drainasinya Ini lebih mudah lagi Nah jadi Untuk Teman-teman Nah bisa mempraktekan Dua sekaligus Bisa kolam terpal Bisa juga Sistem Budik dambar Nah ini baru kita Bersihkan tadi Sudah tiba-tiba Ada lagi Tapi tidak Apa-apa Jadi perkiraan saya Dengan pertumbuhan Seperti ini Ya mudah-mudahan Di umur 4 bulan Dia sudah bisa dipanen Nah kalau di umur 4 bulan Nah coba kita lihat Di kolam ember kita ya Ini Kondisi Ikan Kurang lebih 3-4 bulan Nah ini 3-4 bulan nih Untuk Si Ikan kita Nah coba kita berikan Makannya Ini makan siang sih Tapi Musah banyak-banyak Nah ini adalah Ikan umur 4 bulan Nah ini yang di atas juga Coba lihat Wow Tengok Nah Coba kita buka ya Biar lebih jelas Nah Ini baru Kita bersihkan Tadi pagi ya Wow Jadi banyak juga Di Comment Nanya Bang Kok airnya bersih terus Iya Memang 2 minggu Atau Seminggu lewat Ini memang Kolam kita Kita bersihkan Ya supaya Pertama Pertumbuhan ikan Tetap terjaga Kedua Kualitas air Juga terjaga Dan Kita lebih enak Melihatnya Kalau bersih Kalau Misalnya Udah warna-warna Iju Itu Kita kurang semangat Kita pada saat Memberikan makan Jadi ikannya pun Agak lemas Saya lihat Nah coba lihat nih Laju aliran kita Memang kita pertahankan Ya Seperti ini Jadi arusnya Kita pertahankan Tetap deras Jadi Supaya Oksigen Tetap ada Oke Mungkin itu aja Video untuk hari ini Terkait update Kolam terpal Setelah umur 3 minggu Nah Mungkin itu aja Video untuk hari ini Jangan lupa Like Comment Subscribe Dan share ke teman-teman Kalian semua Sampai jumpa Di video selanjutnya Dadah